PRAPRODUKSI MULTIMEDIA PRAPRODUKSI MULTIMEDIA PRAPRODUKSI MULTIMEDIA PRAPRODUKSI MULTIMEDIA PRAPRODUKSI MULTIMEDIA Halo, pada video ke-6 ini saya akan membahas tentang praproduksi multimedia. Alur proses produksi produk multimedia terbagi menjadi 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi, ini adalah diagram dari 3 tahap produksi atau 3 tahapan secara garis besar dalam sebuah produksi. Ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, saya akan lebih detail ke tahap praproduksi. Jadi, pada tahap praproduksi adalah beberapa tahap yang dilakukan sebelum kita melakukan sebuah produksi. Jadi, pada diagram yang tadi sudah dilihat, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di dalamnya. Di antara adalah penuangan ide jadi setiap proyek diawati dengan ide. Pada tahap ini dilakukan brainstorming, kemudian diputuskan apa yang akan dibuat dan bagaimana cara untuk mencapainya atau membuatnya. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan. Setelah ide diperoleh, selanjutnya adalah penulisan skrip. Membuat skenario yang terdiri dari membuka, inti cerita, dan penutup. Nah, selanjutnya adalah pravisualisasi. Setelah penulisan skrip selesai, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan teks skrip tersebut menjadi bentuk gambar. Pravisualisasi dapat terdiri dari beberapa bentuk dengan membuat storyboard, misalnya, menggunakan perangkat lunak, atau dengan manual, atau dengan menggunakan foto, bisa juga. dapat pula berupa gambar diam yang diambil yang diambil berupa kunci-kunci dari tiap segmennya, jadi tidak perlu detil, hanya kunci gambar-gambar tertentu. Dapat pula menggunakan kamera video untuk membuat draft kasar dari skrip yang telah ditulis. Jadi, dari draftnya digambarkan dalam sudah berupa video. Selanjutnya, yang keempat adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi yaitu pembuatan perencanaan berdasarkan semua bidang pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga nanti pada proses shooting atau producing-nya, semua prosesnya sudah akan berjalan dengan lancar. Perencanaan proyek dapat digunakan untuk memastikan apakah segala sesuatu yang bekerja sesuai rencana, ataukah ada yang tidak sesuai. Misalnya, anggaran, keuangan ini yang paling penting ya, apakah keuangannya akan membesar, kebutuhannya akan membesar, atau mungkin juga waktu produksi akan menjadi semakin lama. Demikian pembahasan pada video ke-6 ini, sampai bertemu pada video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.